5 badan usaha milik desa yang dinyatakan vakum atau tak aktif, yaitu di desa Riding Panjang Belinyu, Air Anjir, Lumut, Riding Panjang Merawang, dan Payak Benua. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dalian Amri, mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan boom des vakum. Di antaranya, peralihan kepemimpinan kepala desa sehingga kepengurusan bubar. Pihak Dinas meminta kepala desa untuk mengaktifkan kembali boom des, karena boom des mempunyai peran penting untuk membantu meningkatkan kesejahteraan, serta mampu memberikan pemasukan pendapatan bagi keuangan desa. Kepengurusannya tidak ada lagi, karena tadi ada perubahan KADES, kemudian juga bubar juga. KADES bubar dari ini ya, kepengurusan ya, bukan dari boom desnya. Sehingga ya memang pakum, di lima itu ya memang, ya nanti mungkin akan kami mintakan lagi kepada desa. Jadi yang utama itu desa, karena diawali desa menyampaikan sistem informasi desa. Bagi boom des yang menerima penyertaan modal usaha dari pemerintah, wajib mempertanggungjawabkan. Dalian Amri mengatakan, semua 62 desa sudah memiliki boom des, hanya saja didirikan berdasarkan surat keterangan dari kepala desa setempat. Sesuai aturan, boom des harus memiliki badan hukum yang diterbitkan dari lembaga berwenang. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.